Nah ini masnya sedang menyiapkan air sama kantongnya ini Oh bocor mas yang hijau Tuh yang merah aja mas Ya teman-teman ini adalah ikan Red Devil yang tadi di danau Ada lima ya Tapi yang tiga mati sampai di rumah mati Jadi tinggal dua yang hidup Ini nanti kita mau goreng Nanti kita mau potong dulu yang burunya Nanti kita sembelit ya Kita bersihkan untuk diboreng Yuk kita lihat dulu ikan Red Devilnya yang masih hidup Nah teman-teman ini adalah ikan Red Devilnya yang masih hidup Coba deketin coba Nah ini dua masih hidup Dan di sebelahnya tadi udangnya nih teman-teman Oh ini lobster Lobster air tawadnya masih hidup juga nih Ya warnanya hitam untuk keren tuh ya Tadi saya ngambil di jepit nih sama yang besar itu Rasanya ya kaget ya Sekit gitu ya Nah ini jadi udangnya hidup Nah ini jadi udangnya hidup dua-duanya Dan Red Devilnya ukurannya lumayan gede-gede ini Tadi kita beli sama abang-abangnya yang di danau Nanti kita masukkan ke dalam akwarium ya Ini biar kita kasih obat dulu supaya nggak membuat apa namanya membawa bakteri Kita nanti kasih obat biru dulu supaya membunuh bibit-bibit penyakit Nah ini teman-teman sekarang kita coba kasih obat namanya Blue Dog ya Red Blue Dog ini untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang dibawa sama ikan Red Devil tadi Kita taruh sedikit saja ya jangan banyak-banyak Nanti kalau banyak-banyak ikannya mati Mabuk nanti ya ini sedikit nih Sedikit saja Nah sedikit saja ya Kita taruh disini Jadi airnya akan biru ya Kita tutup lagi nih Tapi ini sedang hujan teman-teman Nah teman-teman sekarang Ikan Red Devil nya ini Dagingnya kayaknya cukup tebel ya Kita bersihin dulu Ini siripnya yang tajam-tajam ini Kita potongin ya Nah Ini kita siapkan kantong kereseknya Kita potong seperti ini teman-teman dari belakang nih Belakang dulu ya kita potong Nah seperti ini Ini Iya keras sekali Ini siripnya Kita potong juga nih Ini Kanan-kiri ya Kita potong kita mau goreng Kering ya Nanti kita santap Hmm Nah ini yang bawahnya juga nih ya Ini kayaknya sih Ikan Red Devil ini mirip kayak ikan Lohan ya teman-teman ya Mirip tuh Ada jenungnya nih lihat nih Nah ini dia nih jenungnya Hmm Ini ada jenungnya ampuk nih jenungnya nih Oke ya Satu Kemudian ini ada yang agak gede lagi Kita potong disini teman-teman Nih Nih Kita potong juga nih siripnya Masuk dari belakang ya teman-teman Potongnya ya Nah oke Teman-teman potongnya Bener-bener mirip kayak ikan Lohan Bener Cuman jenungnya aja gak begitu besar Ini kan sama ini jenungnya ya Empuk disini ya ini empuk nih Kalau dipegang jenungnya itu empuk ya Hmm Ini kayaknya enak nih kalau kita goreng nih teman-teman Ya Ini sini juga ada nih Hmm Hmm Oke Yang tadi lupa kayaknya nih Oke satu lagi yang belum Hmm Agak kecil ini teman-teman Hmm 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 Keras nih sirip bagian bawah ini keras banget kalau dipotong Hmm Samping sini agak mudah Hmm Tempuk Ini bagian bawah ini agak keras juga Hmm Hmm Nah ya tadi ada yang belum ada yang bagian bawah Nah tadi Udah ya Udah Udah Oh udah Oke teman-teman Laktunya kita kasih bumbu ya Udah Nah teman-teman sekarang bumbunya yang pertama adalah garam Bawang putih Bawang putih Ya ini tadi garam Ini garam Kemudian ini bawang putih Dan ini adalah jeruk nipis ya Supaya ikannya nggak terasa amis Kita potong dulu jeruk nipisnya seperti ini Ya Ini kita potong beberapa nah seperti ini kemudian ikannya kita teresin seperti ini ini ya kita enggak amis kita enggak amisnya dulu lagi ya ke dalamnya juga nih kita harus mulai seleranya biar enggak tahu angis nah biarkan dulu jeruknya membasahi badannya ya teman-teman seperti ini nah seperti ini ya teman-teman udah kita biarkan dulu nanti kita bilas kita taruh disini teman-teman oke sekarang kita mau bikin bumbunya dulu nah yang pertama kita kupas dulu bawang putihnya kita kupas seperti ini cukup mungkin 2 siung ya siung saja ini satu lagi ya teman-teman biar agak gurih biar agak gurih nah seperti ini 2 siung mungkin kita tambahin garam garamnya jangan terlalu banyak nanti asing ya garam ya ya semuanya aja garamnya kemudian kita pulang dan kita 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 nah cukup ya teman-teman ini udah selesai kita biarkan dulu kita sekarang bilas dulu jeruknya tadi yang ada di ikan ya kita bilas dulu seperti ini kita tak di sini jadi kalau kita cium ikannya sudah bau jeruk ya ikannya sudah bau jeruk sudah bau jeruk ikannya nah sekarang lakunya kita lumuri ya kita lumuri dulu ikan red devilnya dengan bawang putih dan garam tadi ya seperti ini ngelumurinya seperti ini teman-teman ini biar burih ya ini kayak ikan lohan loh teman-teman ya ikan lohan warnanya juga bagus sebetulnya nih kebiasanya tapi ini sekarang menjadi hama ya di danau-danau tadi juga di danau sana juga menjadi hama jadi ikan mujahirnya itu sedikit ikan apa ikan red devilnya yang banyak ya ternyata ikan ini jenisnya invasif ya jadi memakan binatang apa aja yang ada di danau nah seperti ini nih ya Oke sambil kita tunggu kita marinase dulu kita pindahkan dulu ke piring nah ini oke sekarang kita mau marinase dulu kita pindahkan ke piring lagi ya ini kita isi dalamnya dengan bawang putih ya ini kitaangi di dalamnya dengan bawang putih ya ini kemudian ini kita belah dulu deh kita belah dulu biar dia lebar nanti kalau di goreng akan ikut di ngateng ngateng semua kita masukkan ke kulkas dulu ya biarkan satu jam sepunggu ini merasok harum ya gurih gurih sekali hari ini kita mau makan Red Devil goreng bumbu spesial oke teman-teman tangan saya cuci dulu kita mau marinase dulu masukin kulkas kita tunggu satu jam nanti sambil menunggu marinasenya di kulkas tadi kita lihat lagi yoi ini udangnya ini udangnya anteng ya biarkan dia disitu dulu baru nanti besok kita pindah ke akuarium yang agak besar ya ini biar disini dulu adaptasi dulu ya kita belum kasih makan biarkan dulu aja dan ini ikan Red Devil nya tadi airnya kita kasih obat dulu biar nanti dia tidak apa namanya membawa penyakit saat kita masukkan ke akuarium ya kita biarkan dulu nah ini teman-teman akhirnya sudah digoreng dan ini dia hasilnya dari ikan Red Devil yang kemarin kita tangkep dari danus itu pondok ya di situ di pondok Red Devil nah rasanya gimana coba kita makan wah dagingnya panas 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 coba-coba coba di rasanya gimana enak enak yang pas dagingnya ini nih nah punggungnya itu lepas punggungnya coba-coba panas masih panas ya coba di kopek-kopek pakai nah coba nih kita kopek nih teman-teman dagingnya nih hmm kita zoom kita zoom nah ternyata teman-teman dagingnya juga tebel loh nih ya Ikan Hiasra Devil ini Ternyata dagingnya tebal juga nih Lihat Burih rasanya nih Tuh Ya Tuh Sedap sekali